Ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor terjerat pinjaman online hingga miliaran rupiah usai tergabung dalam bisnis online fiktif. Akibatnya, para mahasiswa IPB ini pun dikejar-kejar debt collector untuk menyelesaikan utang mereka. Sejumlah mahasiswa Institut Pertanian Bogor diselimuti kegelisahan. Mereka kerap mendapatkan teror dari debt collector aplikasi pinjaman online yang menagi cicilan pembayaran utang. Para mahasiswa IPB ini terjerat pinjaman online hingga miliaran rupiah usai terpipu bisnis online yang mereka geluti sejak Januari lalu. Para korban sebelumnya tergiur ikut bisnis online tersebut karena diiming-imingi bagi hasil 10% setiap bulan. Namun keuntungan tersebut akan dibayarkan dengan syarat para korban harus mengajukan pinjaman online terlebih dahulu. Nyatanya setelah mengajukan pinjaman online, para korban tetap tidak mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan. Hingga selasa 15 November, Polres Tabogor Kota telah menerima dua laporan dan 29 aduan terkait kasus dugaan penipuan online tersebut. Dari pemeriksaan saksi diketahui korban penipuan bisnis online tersebut mencapai 311 orang di mana sebagian besar merupakan mahasiswa IPB. Total uang yang sudah atau mungkin total uang dugaan yang para korban yang tertipu kurang lebih sebesar 2,1 miliar dari 311 orang korban ini. Polisi saat ini masih memburu seorang perempuan berinisial SHN yang menjadi terlapor dalam kasus ini. Selain itu, pengelola kampus IPB telah membuka posko pengaduan korban pinjaman online sebagai langkah untuk menangani kasus tersebut sekaligus penampingan proses hukum. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat